bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen mancing lagi kita menyusuri rawa-rawa dan targetnya ya saknemu nih umpannya tetap umpan alami kita pakai cacing oke daripada sampean-sampean mumet mikir utang mikir utang mikir norno ayo nonton saya mancing pasti seru tarikannya pasti dasar ayo kita jalan-jalan nyari spot yang semak belukar dan disitulah tempatnya ikan predator berkumpul itu temen-temen Oke saudaraku cuaca pagi hari ini hujan gerimis Hai dan disini kita mau nyari ikan air payo yaitu kayak ikan keeper atau kayak ikan Hai apa bulan-bulan hari ini saya pakai umpan cacing wah pelampungnya kurang gede Mas tidak begitu kelihatan di kamera pelampung kecil betul ini ini pelampung kemarin saya pakai di Galatama kalper ini nah kalau ada yang dipanggang cici loro telur papa limon enam oh iya Alhamdulillah setelah itu banyu asin olduğu Ya banyak alhamdulillah saudaraku jadi rencana ini nyari nya kayaknya ikan keeper karena karena ini air payo, airnya asin malah dapatnya ikan nila ini lain mujair kayaknya nila ini kalau mujair lebih hitam dan ada agak warna kemerah-merahan sedikit enak duri ini lagi ini maka ini cekl ini wah kuat ini nyangkut nila pemujair ya ada tugas mas gadang lipuk tempat ikan diadai di lumpuk ini tapi kameranya tak gawa nih oke kita coba disini saudaraku bismillahirrahmanirrahim yuk makan dimakan betulan gak ya mas ayo makan waduh alhamdulillah apa ini loh kok nila maning nih lah mas alhamdulillah jos gandos oh pinggirnya nih pinggir aduh ujul ah malah nyangkutku no es ah ujul ngelikon pinggir oh kita amankan dulu wah wah nanti mak iseng siji mau waduh cepluk cemplung banyak mas aduh aduh tadi tak taruh disini kayaknya kok gak ada oleh siji yang pertama nyemplung lagi wah ini yang kedua mas jadi yang pertama lah nyemplung kayaknya belum tak taruh di tempat ikan sudah gak ada weh weh oke teman-teman kita menyusuri rawa kita nyari persembunyiannya ikan nila yang nila atau ikan mujair nah kita coba disini coba di pinggir mas waduh pinggir kayaknya ada angkalnya belum ketemu sarangnya kalau ketemu pasti dimakan no 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 ketemu mas dimakan mas satu dua satu dua ayo satu dua ayo kok diam dimakan tadi mas kita ulangi lagi kok diam tadi ada lho ayo tuh 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 dimakan oh iya aduh ada rumput-rumput woy apa ini waw 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 alhamdulillah saudaraku ini kan yang ketiga ini kayaknya lele tiongkok ini tapi gede banget lelenya lele tiongkok kok kayak patin jangan-jangan patin dong gede mas gede mas rezeki yang ketiga gede gede oke saudaraku kita nyoba nyari yang keempat oke cari-cari dulu aduh kalau menerjang rumahnya ini pasti dimakan masalahnya ikan mujair itu bikin lingkaran kayak lubang di tanah jadi untuk tempat bersarang mereka kalau tidak pas lubangnya kita tidak dapat ikan ini atau jalan dimakan set alhamdulillah gede 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 babon alhamdulillah jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa alhamdulillah ini langsung disaut ini ada yang menjadi mujair mujair air payau ini siripnya pinggir merah oran badannya hitam babon jas gandos hu huiii sarapan buah karriwa mujair ini video ini cangkemban cacingnya pancingnya cangkemban cangkemban video cangkemban mas gadang gede gede jas gandos alhamdulillah bersyukur dapet babon weh sedang pak tenisik cari rumahnya mujair ya pak joto oleh purong ngel di sebelah ada orang mancing mas namanya pak joto pemilik anu rauh jadi temen-temen kalau mau mancing di daerah katika jaya di pulau tiban bisa menghubungi pak joto buah surstroom misal jadisank gantian mantap oke saudara ku ini semua hasil mancing saya tau HUANG dibanti ini Oke saudaraku, jadi tak tuang mau tak ganti air nanti dipelihara di kulam. Jos gandos. Jos gandos. Jos gandos.